iya sudah ditandatangani prasasi mau pelayanan publik kabupaten kendam kabupaten kendal melakukan inovasi karena kita fokus untuk mengembangkan UMKM yang ada di kendal maka dari itu kita berharap UMKM bisa lebih cepat go digital dan menjadi penumpang ekonomi untuk pengembangan ekonomi yang ada di kabupaten kendal maka dari itu kita berkolaborasi dengan beberapa digital platform seperti Gojek, Grab, Tokopedia yang hadir juga di mal pelayanan publik dan tentunya ini ke depan bisa saling menguntungkan karena kita dari pemerintah kabupaten kendal akan mendapatkan data-data terkait pengembangan UMKM yang ada di kendal karena kita sangat serius untuk menangani UMKM agar bisa ke depan lebih baik lagi maka dari itu ke depan kita akan pantau lebih baik lagi, lebih detail lagi untuk memastikan bahwa UMKM yang ada di kendal ini bisa berkembang lebih baik dan lebih cepat lagi Pak Tatang ke Suroboyo Cakel Tidak lupa ke Suro Madu Cakel Selamat datang Pak Cahyokumolo Semoga Bapak sehat selalu Wah luar biasa Adik Akbar punya pacar Cakel Bapak berpesan agar tidak nakal Cakel Apa kabar Bapak Ganjar Semoga tidak bosan datang ke kendal Wah Makan durian pakai tempe Cakel Kendal keren ada MPP Satu tadi masih bingung loh Di video itu tadi ada ibu-ibu pakai mobil terus turun Terus meteneng gitu ya Terus ibu-ibu itu masuk ke dalam Setelah itu beliau jalan-jalan Siapa ibu itu? Ini inspektorat Kontraktornya Atau sebenarnya investor Tapi gak apa-apa Pokoknya udah keling-keling Atau jangan-jangan ibunya tadi mikir Ini mal pelayan publiknya Dikira mal beneran Jadi mau belanja Jadi masuk ke dalam Pak Menteri Untuk kesekian kalinya Teman-teman para bupati wali kota Semangatnya luar biasa Jadi pada saat kemudian Mal pelayan publik ini dicanangkan oleh Kemenpan RI Wah Daerah siap-siap merespon Jadi Mas Diko juga menyampaikan bagaimana Integrasi dan integritas ini jadi Dua kata yang menurut saya bagus Untuk bisa melayani masyarakat dengan baik Nah Ada beberapa poin yang tentu saja Pak Menteri kita mohon narahan Karena setelah gedungnya ada Sarana sistemnya ada Bagaimana eksekusinya Kenapa ini penting? Agar nanti gedung tidak menjadi gedung Orang tidak menjadi penunggu Tapi semua bisa proaktif Maka lu kendal tadi Menunjukkan satu spirit Untuk siap melayani para investor Dan kendali ini memang salah satu provinsi yang sangat seksi di Jawa Tengah Untuk investor berdatangan Maka sambutan pemerintah daerah Ketika kemudian merespon dengan layan publik Menurut saya sudah bagus Tinggal nanti linkage-nya Dikaitkan dengan persiapan Umpama Tadi disebutkan WMKM Disebutkan ya SDM Maka vocational school menurut saya Perlu diajak Dicantol Ditarik Dan kemudian nanti Fasilitas yang sudah ada Existing hari ini dikendal Bisa dioptimalkan Umpama tadi dengan Pak Diko Ngobrol-ngobrol Itu WMKMnya sudah keren Sudah bagus Tinggal ningkatin dikit lagi Desainnya Kualitasnya Mungkin uji publik di market Kurangnya apa Kalau sudah Saya kira kita mulai Mulai harus berani Menggunakan brand lokal Nanti kita up Bareng-bareng Kemarin Pak Menteri Kita bicara bahwa UKM kita Coba kita genjot Perintah Presiden kan UKM biar bisa mengakses 40% dari APBN APBD Ini ternyata UMKMnya belum siap semua Maka kemarin kita paksa Kita kumpulkan Mau duit enggak Produkmu apa Mau kita beli apa enggak Siap pak Ya sudah sekarang daftar Ke kita Listing di sana Ternyata legalitasnya belum Ternyata administrasi Enggak ngerti Maka kita paksa Kita kumpulkan Nih si formulir KTPmu mana Setelah itu Mereka kita training sedikit Dan hari ini Kalau kita dari Pemda Bisa Harus mengadakan Atau membeli Makanan itu Sebenarnya bisa langsung Membeli kepada mereka Enggak usah pakai elelan Apalagi yang dibalui 50 juta Dan ini akan Menggulirkan Ekonomi dengan cepat Mall pelayanan publik Saya kira bagian yang kita harapkan Nanti bisa memberikan Satu sisi Satu ruang Untuk bisa diakses oleh mereka Tadi saya senang sekali Pak Diko menyampaikan Ada UKM Ada Swasta juga ikut masuk ya Saya membayangkan Pak Diko Kalau kemudian Nanti itu bisa dikembangkan Bisa dijadikan Coworking space Kalau ini jadi Coworking space UKM nya bisa jalan Karena setelah itu Pasti harus ada channeling Dengan marketplace Apalagi yang sudah Unicorn Yang milik Indonesia Kalau ini bisa kita dorong Why to talk Sehingga nanti Harapan kita Ada teaching industry Di kawasan industri Sekolahnya belajar Ke teaching industry nya Objeknya itu UKM nya Sehingga nanti Yang sekolah Praktikum Di beberapa UKM Apakah desainnya Apakah produknya Kualitasnya Manajemennya Pokoknya Tetek bengek yang ada Terus praktek Di teaching industry nya Di kawasan industri Setelah itu Kalau perlu Pak Diko Saya bantu Kita dorong Saya dukung Agar di kawasan industri Juga ada Pojok UMKM nya Sehingga Di kawasan industri itu Juga bisa Mengembangkan Atau UMKM nya Bisa menjadi Salah satu Supply change Dari sana Ini pasti akan Menggelinding Cepat sekali Dan terakhir Saya berharap Mall pelayan publik itu Juga ada Satu Tempat Yang Mengelola Komplin Sehingga disitu Ada komplain handlingnya Apapun laporannya Ditempelkan Di mulai publik Sehingga masyarakat Yang ingin mendapatkan Layanan the best Yang terbaik Yang prima Kendal akan bisa Merespon dengan baik Selamat Terima kasih Jadi MPP ini khususnya Ini bagian daripada Sebuah proses Melayani masyarakat Saya kira Siapapun Kepala daerahnya Akan Menginginkan Masyarakatnya Akan mudah Untuk mengambil Akses yang lain Saya kira Daya tarik MPP ini Harus terus Ditingkatkan Agar bisa Berkembang Dengan baik Kami mengapresiasi Dan bangga Pada Pak Bupati Pak Wakil Dan seluruh teman-teman Porkumpimda Bapak Kendal Dengan cepat Mampu mempunyai Mall Layanan pabrik Jangan kalah Dengan batang Jangan kalah Dengan pati Dan besok Juga Dirisemikan di Blora Ada juga Saya kira ini Harus terus berlomba Tidak harus gedung Yang baru Tapi satu atap Yang ada Karena semua Harus berlomba Mempercepat Dalam kerangka Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Yang ada MPP itu harus Menjadi penggerak Pertumbuhan Ekonomi di daerah Yang nantinya Juga akan Mengerek Sampai ke Perekonomian nasional